Halo semua, terima kasih sudah klik video ini dan salam sehat sejahtera untuk kalian semua. Hari ini saya akan menceritakan kembali sebuah kisah nyata kasus pembunuhan sadis yang telah menggemparkan warga kota Kubang, Nusa Tenggara Timur beberapa bulan yang lalu. Yakni sebuah kasus pembunuhan terhadap seorang ibu dan anaknya yang baru berusia 10 bulan. Dua jenazah tanpa identitas yang diduga merupakan seorang ibu berusia 30-an tahun dan anak lelaki berusia sekitar 3 tahun. Hingga saat ini masih disimpan di ruang pemulasaran jenazah rumah sakit Bayangkara Titus Uli Kubang. Bagaimana kronologinya, siapa pelaku dan apa motifnya? Mari kita bahas. Namun sebelum saya bahas, saya disclaimer dulu ya, semua isi dalam konten ini materinya bersifat informasi yang hanya bertujuan untuk mengedukasi dan tidak ada maksud untuk menyinggung bahkan menyudutkan pihak manapun. Wanita cantik dan balita tampan yang kalian lihat ini bernama Astri Evita Manafe dan anaknya yang bernama Lael Makabi. Mereka berdua adalah warga Kelurahan Kelapa Lima, kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Astri adalah seorang ibu muda yang juga diketahui lulusan teknik sipil jempolan politeknik negeri Kupang pada tahun 2009 dengan gelar AMD. Astri yang merupakan anak bungsu dari lima bersudara dari pasangan bapak Saul Manafe dan ibu Asnad Manafe ini dikenal oleh kerabat dan keluarga sebagai seorang perempuan yang mandiri, tomboy, dan punya banyak teman. Setelah lulus dari kuliah, Astri langsung bekerja di sebuah PT swasta yang bergerak di bidang konstruksi guys. Sayangnya tak berapa lama kemudian, Astri ini mengundurkan diri dengan alasan sedang mengandung padahal ia belum menikah. Keluarga pun kaget dan kecewa sebagai anak bungsu yang memiliki banyak potensi meyakinkan. Tentu keluarga punya mimpi dan harapan yang besar terhadap Astri meraih masa depan yang lebih cerah. Namun apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur. Astri telah mengandung. Ia akhirnya harus berjualan makanan secara online agar tetap bisa menafkahi diri dan juga anak yang sedang dikandungnya seorang diri. Astri juga tetap merasihakan siapa pria yang telah menghamilinya itu. Keluarganya pun tak dapat berbuat banyak. Hingga tibalah waktu Astri untuk melahirkan sang buah hati yang sangat lucu dan mengemaskan. Yang kemudian dia beri nama Lyle Maccabi. Menurut laporan Jack Manafe yang merupakan kakak kandung Astri, adik dan ponaannya tersebut terakhir kali terlihat oleh keluarga saat mereka berdua ini pergi meninggalkan rumah pada tanggal 27 Agustus 2021 kira-kira pukul 8 malam guys. Astri hanya bercerita pada keluarga kalau dia pergi untuk menyelesaikan masalah pribadinya. Ia pun meminta agar keluarga mempercayainya untuk menyelesaikan seluruh masalah pribadinya itu tanpa diganggu. Diketahui Astri pergi dijemput oleh seorang temannya menggunakan sepeda motor. Namun sejak malam itu keluarganya pun tak pernah melihatnya lagi. Mereka juga tak mencarinya sebab sebelum-sebelumnya menurut keluarga apabila Astri pergi dalam keadaan yang lama ia pasti akan mengindap di rumah teman akrabnya atau setidaknya di rumah keluarga. Akan tetapi setelah beberapa hari atau beberapa minggu kemudian Astri akan selalu pulang ke rumah. Nah perlu kalian ketahui guys, perihal menginap di rumah teman atau keluarga itu adalah hal yang sangat biasa bagi masyarakat di kota Kupang dan NTT secara umum. Namun kalau di keluarga saya ya, kalau kita nggak pulang sehari dua hari begitu saja itu pasti sudah dicari-cari sama keluarga. Namun keluarga Astri ini dilaporkan akhirnya mulai merasakan ada hal yang tak beres. Karena Astri ini tak pulang-pulang hingga sebulan lamanya guys. Bahkan ketika keluarga mencoba untuk menghubunginya di awal bulan September 2021, nomor HP-nya ini pun juga mendadak non-aktif dan tak bisa diunggih lagi. Mereka lalu mencoba untuk menghubungi beberapa teman akrab Astri yang juga sudah dikenal oleh keluarga selama ini. Sayangnya, teman-teman Astri ini juga melaporkan kalau mereka telah kehilangan kontak dan tak bisa mengetahui di mana keberadaan Astri saat itu. Pencarian ini dilakukan hanya sebatas teman-teman dekat Astri seperti teman sekolah, teman bekas tempat Astri bekerja dulu, keluarga dekat lainnya, dan beberapa orang lain. Keluarga tak menaruh curiga sedikit pun tentang kemungkinan buruk yang mungkin saja telah menimpa Astri dan anaknya guys. Barulah, pada pertengahan bulan Oktober 2021, setelah sebulan lebih Astri ini hilang kabar, keluarga akhirnya coba untuk melaporkan peristiwa ini ke pihak berwajib. Ia dilaporkan sebagai orang yang hilang. Hingga, pada tanggal 30 Oktober 2021, keluarga Astri tiba-tiba dihubungi oleh pihak polisi tentang adanya penemuan dua jasad yang terbungkus dalam kantung kresek sampah guys. Polisi tidak hanya menghubungi keluarga Astri, mereka juga dilaporkan telah menghubungi beberapa keluarga lain yang juga pernah melaporkan tentang kasus orang hilang. Keluarga-keluarga ini diminta polisi untuk datang agar mereka bisa bekerja sama untuk mengenali atau mengidentifikasi sebelum pihak kepolisian melakukan otopsi terhadap kedua jasad tersebut. Ya seperti itulah kira-kira guys ya. Nah, menurut beberapa informasi awalnya, keluarga dari Astri ini enggan untuk datang karena mereka meyakini kedua jasad itu bukanlah Astri dan Lyle. Namun, atas desakan dari beberapa kerabat, mereka akhirnya pergi juga sesampainya di sana. Setelah melihat kedua jasad yang hampir mempusuk itu, keluarga Astri pun syok berat. Sebab dari bukti-bukti yang mereka lihat ya, pakaian-pakaian yang dipakai oleh kedua jasad itu ternyata memiliki kemiripan atau sama persis dengan pakaian yang dipakai Astri dan Lyle saat terakhir kari mereka meninggalkan rumah pada 27 Agustus 2021. Dan setelah kepolisian melakukan otopsi serta uji DNA, dipastikanlah bahwa itu benar-benar adalah jasad Astri dan anaknya Lyle. Dan keluarga pun berduka atas peristiwa setragis ini. Wow, sedih banget ya. Penemuan jasad Astri dan Lyle ini awalnya dilaporkan oleh dua orang pengerja proyek galian lubang pipa PDAM di daerah Penkase, Kelurahan Alang, Kota Kupang guys. Sebagai informasi, lokasi Penkase ini letaknya di pinggiran Kota Kupang ya. Jadi masih sangat jarang penduduknya atau cukup jauh ya dari pemukiman warga terdekat. Jadi itu kayak padang kosong itu dan ada hutan kecil. Dua pengerja itu melaporkan bahwa ketika ekskavator mereka sedang menggali lubang seluruh air untuk pembuatan jalur pipa yang baru, tiba-tiba alat berat itu menemukan satu bungkusan hitam keluar dari dalam tanah dengan bau busuk yang sangat menyengat. Awalnya, para pengerja itu menyangka itu mungkin adalah bangkai dari hewan mati yang mungkin telah dikubur oleh warga sekitar. Karena pada saat itu memang lagi terjadi musim penyakit hewan mati. Yap, hewan babi mati ini. Sehingga mereka berinisiatif untuk mencoba memindahkan bungkusan itu sehingga bisa dikubur di tempat lain dan tidak mengganggu proses penggalian pipa tersebut. Sayangnya, saat ekskavator itu baru saja coba mengangkat bungkusan itu, ternyata kantung itu langsung sopek guys dan segera terlihat sepasang kaki manusia menculur keluar dari balik bungkusan itu. Mereka terkejut minta ampun dan segera berlari untuk melaporkan hal tersebut ke ponsek terdekat bahwa mereka baru saja menemukan jasa tubuh manusia yang terbungkus oleh keresek sampah guys. Padahal, para pengerja itu juga meleporkan kepada polisi bahwa meski mereka ini sudah beberapa malam berkemah di lokasi tersebut, mereka tak pernah mencium bauannya apapun. Jadi mereka cukup terkejut dengan penemuan jasad itu. Dan itu artinya guys, para pengerja itu telah tidur berdekatan dengan jasad itu selama beberapa malam. Wow, seram sekali ya. Nah, polisi yang tiba di lokasi pun segera mengamankan TKP dan langsung melakukan tindakan lebih lanjut. Saat ditemukan, kondisi jasad itu memang sudah rusak dan hampir membusuk guys. Hasil olah TKP memperkirakan kedua jasad itu mungkin telah terkubur di situ selama lebih dari satu bulan. Mereka pun segera membawa kedua jasad itu ke rumah sakit. Nah, dari situ kemudian kepolisian ini langsung coba menghubungi beberapa keluarga yang pernah melaporkan kasus tentang orang hilang dari keluarga mereka. Dan setelah hasil otopsi keluar dan uji DNA keluar, polisi akhirnya mengumumkan bahwa itu memang adalah sepasang jasad ibu dan anak yang bernama Astri dan Lyle. Hasil otopsi juga melaporkan bahwa kedua jasad itu ternyata telah terkubur dua bulan. Dan ditemukan sejumlah bekas kekerasan pada bagian tubuh mereka. Ada beberapa bekas luka goresan pada tubuh Astri. Dan yang benar-benar menyayat hati guys adalah dilaporkan kalau tengkorak kepala dari Lyle Makabi yang masih berusia 10 bulan itu dinyatakan pecah akibat hantaman benda tumpul guys. Wow, gila. Sadis banget pak. Siapa gerangan yang tega melakukan hal sekeci itu pada bocah tak berdaya seperti Lyle ini? Polisi pun mulai melakukan upaya-upaya penyelidikan. Dimulai dari keluarga, kerabat, kenalan, dan yang intinya adalah orang-orang terdekat dari Astri ini. Berdasarkan laporan awal penyelidikan polisi, mereka telah berhasil memeriksa 26 orang saksi. Sayangnya, sebulan berlalu sejak kasus itu mencuat ke publik, polisi ini tak kunjung menetapkan seorang tersangka. Padahal saksi yang diperiksa ada 26 orang guys. Masyarakat kota Kupang yang tersulut amaranya atas kinerja polisi ini pun langsung menilai bahwa kinerja polisi itu terlalu lamban dan bertele-tele. Hanya untuk mengungkapkan kasus pembunuhan yang sebenarnya buktinya sudah sangat banyak. Perhatian masyarakat kota Kupang pada kasus ini pun semakin menjadi-jadi lewat medsos, terutama Facebook ya guys. Masyarakat kota Kupang benar-benar mengutukeras kasus pembunuhan sadis terhadap ibu dan anaknya ini guys. Hati masyarakat benar-benar tersentuh saat melihat foto-foto betapa lucunya layak makami ketika anak ini masih hidup yang beredar di media sosial guys. Kisru pun terjadi di media sosial, saling tuduh antara masyarakat di medsos dan beberapa oknum polisi yang diduga telah menghilangkan dan merekayasa barang bukti pun tak bisa dihindari. Ingat, hal ini hanya terjadi antara masyarakat dan beberapa oknum polisi saja ya, bukan kepolisian secara keseluruhan begitu ya. Berbagai bentuk dukungan masyarakat agar kasus ini diusut-tuntas oleh pihak berwajib pun terjadi tidak hanya di medsos. Tapi sampai ke sudut-sudut kota, kepolisian pun kembali bekerja dengan lebih keras. Anehnya, dugaan inisial nama terduga pelaku pembunuhan sadis itu mulai bermunculan di media sosial justru beberapa pekan sebelum kepolisian secara resmi merilis siapa orangnya guys. Terduga pelaku itu diklaim oleh masyarakat adalah seorang laki-laki yang berinisial RB. Makin aneh lagi guys, pada tanggal 2 Desember 2021, seorang laki-laki berinisial RB benar-benar datang untuk menyerahkan dirinya kepada pihak berwajib guys. Ia mengaku dirinya adalah pelaku tunggal dari pembunuhan sadis yang tak manusiawi itu. Jarang-jarang terjadi nih, ada pelaku yang datang menyerahkan diri ya guys. Nah, setelah dikonfirmasi oleh kepolisian, RB ini ternyata adalah inisial dari seorang laki-laki yang bernama Randi Badije. Yang merupakan seorang pria beristri yang mengaku memang telah lama menjalin hubungan perselingkuhan dengan Astri ini. Randi juga mengakui bahwa ia adalah ayah kandung dari Lyle. Dalam pemeriksaan dan penyelidikan yang lebih lanjut yang dilakukan oleh polisi, Randi ini mengakui, ia dan Astri ini dahulunya adalah sepasan kekasih guys sejak masa SMA. Hanya saja karena perbedaan keyakinan antara keduanya, hubungan mereka itu pun harus berakhir. Beberapa tahun kemudian, Randi memutuskan untuk menikahi seorang wanita yang bernama Ira. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik. Sayangnya, Randi mengakui kepada polisi bahwa pernikahannya itu tidak membuat dirinya benar-benar move on dari Astri guys. Karena ia masih menyimpan perasaan kepada Astri, begitu pun juga Astri. Hingga keduanya pun kembali menjalin hubungan asmara. Yang artinya ini adalah hubungan terlarang karena Randi sudah resmi menikah. Bahkan diketahui, Astri akhirnya mengandung anak dari Randi guys. Nah, berdasarkan keterangan-keterangan dari Randi inilah, ia mengaku setelah Astri melahirkan Lyle, seorang teman dekat Astri itu mempocorkan hubungan terlarang mereka itu kepada istrinya. Sehingga kejadian itu pun melahirkan cekcok besar dalam keluarga Randi. Sehingga dilaporkan, saking sakit hatinya istri dari si Randi ini, ia pun pernah mengancam langsung lewat WhatsApp akan membunuh Astri guys. Jika hubungan itu tidak segera mereka akhiri. Wow. Bahkan bukti chat pertengkaran antara Ira dan Astri itu sempat beredar luas di media sosial. Pertikaian yang tak meredah antara Randi dan Ira dan juga Astri ini pun membawa tekanan psikologi yang besar bagi Randi. Randi mengaku ia sangat tertekan dengan posisinya kalain. Sehingga ia memutuskan untuk bertemu langsung dan secara empat mata dengan Astri dan anaknya itu di akhir bulan Agustus 2021. Randi bercerita bahwa ia hendak meminta Astri agar hubungan mereka itu harus segera diakhiri apapun alasannya. Randi pun pergi menjemput Astri dari kos-kosan teman Astri menggunakan sebuah mobil a** berwarna hitam guys. Nah setelah sempat berkeliling kota sambil bercerita bahkan katanya sempat ditraktir makan ya. Mereka berdua akhirnya memarkir mobil tersebut di sebuah lokasi bernama Hollywood di kota Kubang. Jadi Hollywood ini memang tempat mangkal ya. Sayangnya menurut Randi Astri tak terima begitu saja kosan Randi. Ya iyalah anak orang sudah sampai mengandung dan melahirkan anakmu Randi gimana sih? Akhirnya terjadilah adu mulut hebat antara Randi dan Astri ini. Diceritakan oleh Randi Astri ini marah besar lalu mengancam Randi sambil mencekik leher anak mereka yaitu Lyle sekuat tenaga. Dan ketika melihat Lyle ini tak bergerak karena dicekik oleh Astri, Randi pun gelap mata lalu ia menghabisi Astri ini dengan cara mencekik pula. Sampai akhirnya si Astri ini tak bergerak dan kehilangan nyawa. Menyadari Astri dan Lyle telah kehilangan nyawanya di dalam mobilnya itu, Randi yang panik dan takut itu tak tahu harus mau bikin apa dia kepada dua jenazah ini. Ia lalu sempat berkeliling kota selama beberapa jam sebelum memutuskan untuk pergi ke sebuah toko membeli kantung kresek sampah untuk membungkus kedua jasad itu. Lalu ia pun pergi menguburkan keduanya di daerah Penkase saat tengah malam, guys. Berani juga isi Randi ini. Randi tak pernah menyangka bahwa daerah itu akan dilewati oleh satu proyek penggalian pipa PDM beberapa bulan kemudian. Namun masyarakat kota Kupang yang semakin gencar mengawal kasus ini justru tidak percaya dengan pengakuan Randi yang menurut mereka dia ini tak mungkinlah untuk melakukan hal itu seorang diri. Masyarakat menilai terlalu banyak kejanggalan dalam kasus tersebut, guys. Di antaranya adalah bagaimana mungkin Randi ini bisa menguburkan kedua jasad tersebut seorang diri pada lubang yang cukup dalam untuk digali ya. Karena kita ingat kembali ya cerita para pengerja proyek yang telah bermalam di lokasi itu. Mereka kan telah bermalam beberapa hari tapi mereka tidak pernah mencium bau-bau yang aneh begitu ya. Itu membuktikan bahwa lubang tempat mengubur kedua jasad ini dipastikan memang setidaknya cukup dalam ya. Sehingga tidak bisa mengeluarkan bau yang mencurigakan sehingga para pengerja itu tidak tahu ya kalau ada sesuatu di situ. Belum lagi hasil otopsi yang mengatakan bahwa Lyle, anaknya itu tuh kehilangan nyawa bukan karena dicekik. Tetapi karena kepalanya itu pecah akibat hantaman benda tumpul, guys. Jadi dugaan-dugaan masyarakat ini bukan tidak berdasar ya, guys. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut itulah, lagi-lagi masyarakat menuding polisi belum maksimal menyelidiki kasus tersebut. Tak main-main nih, guys. Masyarakat kota Kubang dan NTT bahkan sampai melakukan aksi demo berjilid-jilid untuk sebuah kasus pembunuhan. Mereka menuntut agar polisi ini benar-benar transparan dalam mengusul kasus ini. Sebab masyarakat menduga istri dari Randi yang bernama Ira, kemungkinan besar ia juga terlibat. Kasus ini pun kemudian menjadi sorotan berbagai pihak tian yang lebih luas. Sampai-sampai pengacara kondang seperti Hotman Paris itu juga ikut bersuara atas penelidikan kasus ini. Tidak hanya itu, akun Instagram milik Kapolri pun rame di serbu netizen NTT dengan tagar Justice for Astri dan Lyle. Tak lama berserang, Kapolda NTT benar-benar dipindah tugaskan, guys. Tapi kita tidak tahu ya, ini dipindahkan karena memang dia tidak mampu mengusul tuntas kasus ini atau memang karena sudah harus jadwalnya untuk pindah ya, begitu ya. Nah, namun meski telah berganti Kapolda sekalipun, kekulisan NTT ini belum menyatakan dugaan kemungkinan munculnya nama tersangka lain seperti yang diduga oleh masyarakat. Barulah pada bulan April 2022 yang lalu saat perkara Randi ini sudah dilimpahkan berkasnya kekejaksaan untuk diproses lebih lanjut, tiba-tiba kepolisian NTT merilis bahwa berdasarkan bukti-bukti terbaru, istri Randi yang bernama Ira itu pun dilaporkan secara sah sebagai terduga tersangka yang baru, guys. Akhirnya ini netizen pun senang ini akhirnya ya. Namun, meski sudah sah dinyatakan sebagai tersangka, si Ira ini justru mengajukan praperadilan untuk menolak penetapan dirinya sebagai tersangka. Dan ini adalah hal yang sah-sah saja ya menurut saya karena negara kita ini memang menganut asas hukum praduga tak bersalah. Ya, kalau si Ira ini bisa membuktikan dirinya memang tak bersalah dengan bukti-bukti yang cukup buat, pasti polisi akan mencabut statusnya tersebut. Tapi, kalau ternyata ia terbukti bersalah dan secara meyakinkan, ini akan menjadi salah satu nilai negatif buat Ira apabila ia menjalani proses hukum ke depannya. Nah, sampai saat konten ini dibuat, guys, proses persidangan dari Randi sebagai terduga pelaku pembunuhan Astri dan Lyle ini masih sedang berjalan. Begitu juga dengan proses praperadilan dari si istrinya yang bernama Ira ini. Jadi, mari kita tunggu saja bagaimana proses hukum ini berjalan tahap demi tahap ke depannya, guys. Nah, itu dia kronologi kasus pembunuhan ibu dan anak di kota Kupang, guys, yang masih hangat diperbincangkan hingga konten ini dibuat. Semoga kita bisa mengambil hikmah, ya, dan bisa membuat kita itu terhindar dari kejadian buruk seperti ini. Bagi saya pribadi, perihal cinta terlarang alias selingkuh ini memang sangat menyeramkan, ya, guys. Jadi, mari kita jaga hati dan diri kita sebaik mungkin agar kita tidak terjebak dalam hal seperti itu. Begitupun juga dengan kasus pembunuhan keji. Ini hal yang lebih menyeramkan lagi menurut saya, guys. Jika seandainya kita mengetahui tentang kasus perselingkuhan atau apapun, kalau punya bukti yang cukup kuat begitu, ya, sebaiknya, ya, dilaporkan saja kepada pihak berwajib. Biarkan hukum yang menyelesaikannya tidak perlu kita main hakim sendiri, karena akibatnya pasti akan fatal. Bagaimana menurut kalian? Apakah Randy ini berbohong soal kesaksian dirinya? Dan ira ini benar-benar terlibat dalam kasus ini? Silahkan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar, guys, agar kita bisa saling bertukar pikiran. Tapi ingatlah untuk berkomentar yang baik dan sopan, ya. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share konten ini ke teman-teman kalian apabila kalian menyukainya. Sampai jumpa di konten berikut. And thanks for watching. Bye!